Intro Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com Misi peja tumpaskan gergasi di Tambun mungkin tak kesampaian Sejak dua minggu lalu, Bandar Tambun di Perak menjadi salah satu tumpuan selepas pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim memilih kerusi itu untuk pilihan raya umum ke-15 Anwar berharap untuk menawan kerusi itu sekaligus menjadi Perdana Menteri jika gabungan yang diterajuinya menang Pencabarnya di kerusi itu termasuk penyandang Ahmad Faisal Azumu dari Perikatan Nasional Dua pesaing lain yang seakan-akan terpinggir daripada sorotan saingan di kerusi itu adalah calon BM Aminuddin Ahmad Hanafia dan calon gerakan tanah air GTA Abdul Rahim Tahir Sayangan antara Anwar dan Ahmad Faisal mengundang istilah Inggris seperti David Vesys Golit atau dalam peribahasa Melayu Timun melawan Durian Di Tambun, meskipun merupakan anak jati perak Ahmad Faisal adalah Timun dan semestinya Anwar dilihat sebagai Durian Namun berdasarkan tinjauan Malaysia kini Tambun mungkin tidak akan menyaksikan kisah Timun menewaskan Durian Ada yang percaya bahwa Peja nama panggilan Faisal dalam kalangan penduduk tempatan mempunyai kelebihan karena dia adalah bekas Menteri Besar Perak Bagaimanapun tangkapan itu mungkin tersasar Sentimen di lapangan menunjukkan bahwa ketua PN Perak itu mempunyai peluang tipis untuk dipilih semula Selain daripada berkhidmat sebagai Menteri Besar dalam 28 bulan sahaja Tidak banyak yang diketahui mengenai sumbangan atau stratejinya untuk Perak Pengundi ketika ditemui mengadu tentang kekurangan pembangunan di kawasan separa luar bandar khususnya Manjoy Terdapat juga petani yang terlibat dalam isu tanah yang berlarutan di negeri ini dan berharap Anwar dapat menyelesaikannya Anwar dan sekutunya telah memanfaatkan kelemahan Ahmad Faisal dalam memberi khidmat kepada penduduk tempatan berdasarkan rekod singkatnya sebagai Menteri Besar dan pengundi nampaknya menerima naratif ini Maklum balas yang dikumpul daripada petani di Kantan Mendedahkan sentimen yang sama Anwar akan muncul sebagai pemenang ditambur dengan beberapa mendakwa bahwa Dia mempunyai hampir 90% undi mereka Peja dan BN menumpukan kempen mereka untuk menyerang Anwar sebagai orang luar dan calon payung terjun yang mana tidak begitu berkesan di kalangan pengundi Para pengundi nampaknya lebih tertarik dengan kemungkinan mempunyai wakil rakyat yang juga bakal Perdana Menteri Malah pemimpin utama BN termasuk Muhyiddin Yassin dan Muhammad Azmin Ali Selain dari BN, Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob yang turun ke Tambun dilihat tidak menjejaskan Pulung Anwar untuk menang Dengan slogan Perdana Menteri dari Tambun di bibir penduduk tempatan pengurusi PH itu kelihatan bersedia untuk pulang dengan kemenangan esok Memberi gambaran menawan perak dan membentuk koridor harapan Pakatan Harapan bersama Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan Anwar berjanji akan membawa kemakmuran kepada negara itu Sekian berita, sila layari Malaysia kini untuk mendapatkan berita yang lengkap Kita jumpa lagi, salam sejahtera, bye-bye Terima kasih telah menonton!